Intro Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Sukatani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Sukatani Selamat siang Jumpa lagi dengan saya di channel Sukatani Hari ini saya lagi di sawah ini padisayau yang dikerumuni banyak rumput saya sampai pusing untuk mengatasinya kemarin-kemarin satu minggu sebelum saya spray ini semuanya tertutup oleh rumput teman-teman nah padisaya yang lainnya itu Alhamdulillah bersih oh iya teman-teman ini luasnya sekitar setengah hektare lebih ya padisaya dari sana nah itu tanaman timun saya padisaya ini luasnya sekitar setengah hektare lebih bagian ada sudah yang saya siangi kemarin minggu yang lalu lagi sekitar 10 hari kebelakang sudah saya lakukan penyiangan oleh ibu-ibu ya dengan kalau disini biasa disebut dengan oyos jadi ngoyos semuanya dibesikan nah kebetulan yang ini saya agak kewalahan karena jujur saja ini padisaya semuanya tertimbun oleh rumput bulma banyak sekali apalagi bulma yang tipe seperti ini ini yang banyak bukunya kecil-kecil merambat kalau disini namanya ini rumput gelintingan enggak tahu kalau di teman-teman namanya apa nah rumputnya seperti ini ini kalau misalkan pakai herbicida dengan dosis rendah biasanya enggak apa-apa tapi kalau misalkan dengan dosis tinggi ini baru mati akan tetapi ke padinya itu tentu saja akan berefek nah kemudian saya melakukan percobaan karena memang saya juga sudah terlanjur pusing ya dengan menghadapi bulma ini saya menggunakan herbicida roundup saya menggunakan herbicida roundup sekali lagi roundup dosisnya itu 100 ml per 16 liter ya tangki 16 liter yang biasa saya gunakan nah kemudian saya surprise semuanya ini setelah seminggu aplikasi jadi ini saya percobaan karena jujur saja saya baru kali ini menggunakan roundup untuk membahas migulma di tanaman padi dan hasilnya seperti ini teman-teman bisa lihat tapi kalau menurut saya ini padinya enggak apa-apa ya hanya stress sedikit stressnya ringan teman-teman hanya 1-2 daun yang mengalami stress tetapi ini kalau menurut tebakan saya nanti setelah bulma ini mati akan saya lakukan pemukukan dan mudah-mudahan nanti akan normal kembali jadi bagi teman-teman ini hanya sekedar uji coba saya kalau teman-teman tidak berani melakukannya nanti kita tunggu hasilnya bagaimana setelah aplikasi roundup ini kisaran setengah bulanan atau dua minggu kebetulan ini baru satu minggu setelah aplikasi dan saya lakukan pengairan sekarang ini karena rumputnya sudah mulai menguning semuanya saya lakukan pengairan nanti besok insya Allah akan dan saya bersihkan rumputnya yang tinggi-tinggi itu sorry ya teman-teman jadi karena ada suara pesawat jadi kurang jelas suaranya saya ulangi lagi jadi hari ini saya lakukan pengairan kemudian besok akan saya cabuti semua rumputnya dan kemudian lusa akan langsung saya lakukan pemukukan serta penyeprayan nah tujuan dari roundup ini yang pertama tentu saja untuk membunuh seluruh bulma yang ada kemudian yang kedua nanti akan saya cabuti dan biasanya kalau misalkan setelah rumput terkena herbicida untuk mengeron up itu akar akan sangat mudah sekali untuk dicabut nah sehingga nanti akan bersih full total tidak ada lagi gulma nah ini hanya saya uji coba ya teman-teman ya kalau teman-teman tidak berani mengambil resiko sebaiknya jangan tapi kalau menurut saya ini cukup aman ke padinya ya ini yang agak terserang parah oleh herbicida roundup tapi kalau menurut saya ini bisa kembali normal ketika kita lakukan pemukukan dan penyeprayan pupuk organik cair nah untuk cara aplikasinya sebentar saya tunjukkan cara aplikasinya saya pause dulu ya teman-teman nah ini kita kembali lagi teman-teman jadi untuk cara aplikasinya saya menggunakan sungkup sungkup yang terbuat dari pot ya pot-pot bunga atau pot tanaman ini saya potong nah ini oke ini saya potong sekitar 15 cm ya 15 cm perkiraan lebarnya itu ini sekitar 25 cm sampai 25 cm jadi ketika ini masuk ke sini ini akan aman akan aman dan tidak mengenai padi nah kalau misalkan jatuhnya jatuhnya disini paling tidak jarak penyebaran herbicida itu tidak akan jauh dengan harapan tidak akan mengenai akar dari padi nah seperti itu ya jadi usahakan kalau teman-teman menggunakan sungkup sungkupnya itu jangan sampai menyentuh ke padi ini ya nah jadi masih ada longgar sedikit sekitar nanti kalau misalkan herbicida jatuhnya di ujung sungkup ini ya ujung sungkup ini ini proses penyerapan herbicida tersebut tidak mengenai akar dari padi ya seperti itu kuncinya jadi seperti itu nah untuk sungkup ini teman-teman bisa pasang disini di nah di sprayer ini ya di ini dipasangkan disini dengan dibolongkan ini ya dikasih bolong ini ya nah bolong ini teman-teman silahkan masukkan disini ya jadi prosesnya nanti itu seperti ini nah oke ya paham ya oke nah untuk perkembangan selanjutnya boleh nanti kita lihat bagaimana herbicida roundup ini apakah aman untuk padi dengan sistem yang saya terapan dengan memakai sungkup atau justru akan terus merampat ke akar padi nah mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran khususnya bagi saya dan tentunya teman-teman bisa mengambil manfaat karena jujur saja saya sangat kewalahan menghadapi gulma di tahun ini oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang menghadapi permasalahan seperti saya ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang sudah menanam padi dan banyak sekali gulma di tanaman padi salam sukses dari saya salam sukatani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati